Intro Kita akan kulik-kulik pasangan muda yang sedang bercinta Sedang hangat-hangatnya, sedang romantis-romantisnya Tapi memang ini, apa namanya, tadi kan bilang sedang romantis-romantisnya Dari awal pacaran, menjadi sepasang kekasih Cik ya Sampai dengan satu tahun setengah ini Ini loh ya, mohon maaf, baru kali ini begitu Bulunan ini mengatur kata-katanya begitu kedatangan dul Biasa itu kalau nanya, kalian sepasang pacaran sudah berapa lama biasanya? Tapi baru kali ini benar-benar, kalian sepasang kekasih memadu hubungan Karena kita kebawa ya Kebawa Benar-benar Tadi dia bilang, ya kan namanya kekasih maunya gini, kekasih Justru kak, justru kalau sama dul tuh harus di balance gitu Oh gitu, justru kamu yang balance Netral, netral-in Tapi kamu denger pasangan kamu gitu, si dulu bilang, manggil kamu kekasih itu gimana? Senang gak? Oh pacaran tuh waktu pertama kali, oh jadian gitu Aku tuh sempet bingung nih mau ngomong apa ya sama dul ya Karena pembawaannya kaku kan gitu, aku sampe nanya, padahal umur semuda aku tuh jarang Tunggu banget nih nanya pertanyaan, dulu menurut kamu arti kehidupan itu apa sih? Saking aku gak tau ngomong, saking perajaran bisa aku sama anak sempuran, eh bro gini-gini Vintage ya Gitu, sebenernya soalnya gak tua-tua banget, tapi bentukannya aja vintage gitu Suka yang vintage-vintage aja Ini, ini Boleh di koleksi, boleh kalau kosong koleksi Vintage-vintage kayak gini Nah itu gimana kamu mendengar itu Tissa? Kan kadang-kadang anak muda, iya pasti geli Kalau sekarang aku inget-inget pas aku awal pacaran nanya seperti itu, ya geli gitu Sekarang udah biasa Sekarang udah biasa, mungkin karena sering ketemu terus aku juga sering netralin ke kayak apa ya Ngajak ke tempat-tempat yang banyak orang gitu Supaya dia bisa bersosialisasi sama orang yang sifatnya dan karakternya beda-beda Oh dulu tuh introvert? Banget, dulu awal-awal Nah itu kan dulu ini romantis banget kata-katanya puitis Kalau ngajak jajan makan gitu sama gak ya? Kayak orang-orang yang lain, yuk makan baso yuk Kalau dulu mungkin yuk kita makan semangkok daging Dimana ada sedikit buliran-buliran bawang goreng Bumbu-bumbu Aduh, pedas Seperti melihatmu dengan yang lain Apakah dia seperti itu gitu ya, karena saking romantis Lumayan sih lumayan Lumayan ya Tapi kalian nih hampir setiap hari dong ketemu ya Kalau lagi gak ada acara, pasti usahain buat ketemu Kalau enggak, enggak dipaksain sih Boleh enggak kerja lah Oh gitu, suka kangen-kangenan? Suka dong Enggak gengsi ngomong kangen-kangenan? Enggak sih, aku yang gengsi kak Kenapa gengsi Enggak tau ya Kayak pengen dicari ya Oh Cewek ya relate ya Iya kan Iya bisa dibilang gitu lah Biar-biar, oh dia tersangit tuh ma Kalau cewek tuh kangen tuh banyak alasan Ngambong dulu Padahal sebenernya cuma pengen bilang aku kangen gitu ya Iya bener Hehehe Mau gak apa? Mau tau? Terserah Ya bener Pikir aja sendiri Mau makan? Terserah Mau makan apa? Terserah Terserah Aku turun ya Aku turun ya Terserah Orang kamu yang nyetir Sekolah cewek sering gini ya Apa tuh? Kamu gak peka? Pekaan dong dikit Iya Terus setelah yang Terus setelah Emang gua dukun Enggak Enggak Tapi memang Memang Kan aku udah pernah ngobrol juga ya Sama Dul sama Tiza juga Memang Paling penting tuh komunikasi ya Apapun itu Mau usia kita muda Mau udah lebih dewasa Hubungan supaya langgan tuh kayaknya komunikasi Sering ngobrol ya Sering ngobrol Dan kalian membangun fondasi Hubungan itu Komunikasinya lancar gak? Alhamdulillah lancar ya Lancar Alhamdulillah Sering apa Meluapkan Perasaan dan emosinya gak gitu Oh iya Banget Jadi selain komunikasi juga Dialog juga jadinya Dialog ya Dialog kan di dalam Dialog ya Dialog Ini skenario Skenario Udah apa belum dialognya Jadi pacaran mereka itu masuk dalam scene ya Segmen per segmen Dramatis ya Dramatis Dialog kita nanti gimana nih luar Untuk bintang tamu keras lagi Antagonisnya siapa nih Antagonisnya siapa nih Ini kan peran protagonisnya Kita tunggu nih antagonis nih Tiba-tiba banting sofa Banting vas nih Enggak Kalau komunikasi doang kan Kadang ya Kamu udah makan Dah yaudah Kita dikomunikasi Kalau bisa ada dialog gitu Dialog yang dua arah Yang minimal tuh 30 menit lah sehari Minimal 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 Dengan ngobrol apa 30 menit Tapi itu gak jadi patokan aja Pokoknya kita harus Minim tiap hari harus ada ya Ngobrol gitu Karena Menurut aku itu sih yang ngikat gitu ya Sebelum tidur ada gak Sebelum tidur ada gak sebuah ritual nih Kan biasanya kalau pacaran Sebelum tidur Maksudnya kan kalau udah lagi tempat tidur Apa namanya Sleep call Sleep call Sleep call Sebelum tidur ada tuh biasanya Jadi telepon sampe tidur Ada gitu ya Sekeran Beberapa orang seperti itu sih Kalian masih gak seperti itu Eh masih Pernah Kalau aku pernah Tapi aku tuh bukan yang kayak Kalau orang kan ada yang Dua Uuh sama siapa Ini kita sambut Ini dia sleep call Bersama Tisa Sebelum sama Jun Ternyata Ternyata Bukan sama Dul Tapi sama laki-laki Oh 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 Kira-kira tuk Kilian badannya tinggi banget Aduh Awalnya mulai takut Setelah dia mulai gini Sudah gak takut Takut Kita tanya ya Apakah Laki-laki ini ini teman sleep call Tissa selain Dul oke nah tuh lihat nih kita langsung tadi saya perawal kelihatan oh saya ngandul nih begitu dia gini gini kagak gak mungkin sih gak mungkin ya aduh langsung kita panggil ini dia siapin Jeremy Oh jadi anda jadi anda jadi anda yang suka sleep call diwartel tapi hahaha oh iya kan masih lalu ya masih jaman wartel oke silahkan duduk si jenny pokoknya di sini boleh ngomong apa dilarang lucu kalau lucu saya merasa tersingkir udah mengingat bintang kamu ada Duljelani ya jadi harus agak kaku gitu tapi bener suka sleep call sama matisan enggak 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 pernah apa-apa bro hahaha hahaha orangnya enggak banyak orang tapi suruh bisa ngandul ya enggak ngomong dia tapi gini aduh jujur aja dulu ngerti kok dulu ngerti pulang kan juga enggak sejalan hahaha jadi sebenarnya bro enggak pernah aduh enggak pernah sih cuman emang iya cuman sering telfonan aja ya sering ketemu apa satu proyek gitu satu proyek satu proyek terus sebenarnya menyaksikan romantisme mereka dari awal sih dari awal dari sebenarnya tuh aku notice pada saat nonton kontennya kalau nggak salah kontennya Dul sama Tisa kan jadi yang mana yang interview itu lho bro semalam bersama Tisa Biani tuh ya konten-kontennya konten-kontennya kenang banget yang mana itu ya awal yang interview gue pake jaket gitu ya iya bener terus kayak mereka tuh eh oh keret banget nih berdua kayaknya itu belum jadian belum kayaknya nih baru dulu pertama kali bikin konten waktu itu ya lagi pandemi tuh ya iya awkward banget itu dua pasti dulu naksir eh nggak lama kemudian kalau bisa baca gitu loh baca orang dulu satunya suka baca buku satunya baca orang coba 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 nih apa tuh hasilnya cocoknya udah kayak udah udah kayak apa ya ibaratnya abang gitu loh jadi si si jermini dulu pernah syuting bareng film itu kakaknya dan sepenari terus dia ibaratnya di lokasi apa ya sebagai abang lah abang waktu aku paling kecil disitu jadi banyak abang-abang yang ngejagain bukan abang-abang ya abang-abang waktu tapi waktu kakain bukannya sama udah aku belain kamu siapa enggak ada apa-apa enggak apa-apa enggak ngomongin aja lepasin aja tenang bro tenang-tenang bro security udah aman security aman tenang bro itu masih jomblo belum sama dulu masih single album ya masih single belum enggak ada apa-apa enggak ada apa-apa enggak ada apa sih bro tahu tapi namanya 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 kita nanti ya kita-kita sensor akan tebak sendiri mau tahu iya tonton KKN di Biasco sudah tidak ada sudah jutaan sudah becahin rekor ya oke siapa ya disitu kamu waktu syuting HKN gitu menyaksikan nah ya mereka yang tadinya bisa belum kenal gitu lagi PDKT sama yang lain gitu kan ternyata tersingkir ya enggak tahu aku bisa baca orang juga ya aku bisa baca orang serius bener Virgo tuh biasanya bisa baca orang aku kadang-kadang yang masuk ke dalam satu ruangan gitu kayak ini pasti ini 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 tapi dalam pikiran aja eh bener kejadian ya aku boleh bacain ya modus 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 biar bisa pegang tangan ya coba 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 enggak apa-apa deh berapa jodoh orang yang aku jada aja ini bacaannya kok ruwet ya dan terjadilah bawahnya gitu yang bener masa sih saya sih coba deh tapi garis tangan saya lagi-lagi banyak cabangnya ribet banget nih hidup gue nih kayaknya nih oh iya apa aku coba dulu tuh aduh bener lagi bukan sekali lagi sekali lagi boleh nggak ini coba coba kaki di kepala kepala di kaki ya ampun aduh mau bacain ini sebenernya dia banget apa mesin karaoke ya aku mau bacain gue juga bisa baca ya Allah Coba dulu baca baca hatinya Tissa Coba Tissa gimana Tissa Tiss kamu kamu melihat pasangan ini apa yang yang dalam benak-benak kamu Jaremi aku melihat apa yang kamu nggak bisa mendapatkan hati luna kebawah lagi cincinnya kamu selalu menikah berapa namanya pacar dengan istri kamu berapa lama 22 lebih lama aku 7 tahun bulunya tujuh tahun tujuh tahun ya jadi nggak enak nih tapi baru kali ini berani bener saya dukung udah kamu satu Indonesia juga udah tahu gitu kita ungkap disini nggak ada yang masih kurangnya juga nggak ada gitu kan ya akhirnya menikah so far hampir dua tahun ini ada ngasih kayak aduh aku bisa nggak ya gue hidup bersama Tissa semamanya atau malah gue nggak sabar ingin semamanya bersama Tissa lagi latihan lagi latihan lagi latihan lagi latihan lagi latihan ya misalkan dia maaf ya di mobil untuk gitu akan wajar kan Oh di mobil kentut latihan membiasakan nanti Oh ternyata cuman pacar aja bagus ternyata begitu pasti gitu kan Oke udah pacaran masih culek kan aku juga ya ampun nggak usah pacaran gua sama temen aja gua kentut bahkan biasanya kalau pacaran kan awal-awal malu kita udah biasa mulai dibiasain coba cium deh wangi nggak perut gitu cium 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 iya karena kebanyakan kalau dia kentut gitu saya maaf ya kentut Oh ya kentut terus kesini Oh ini kentut calon istriku gila kalau lu gimana kalau sama istri gimana kalau sama istri kentut nggak kentut nggak bebas sebebas ini gitu corok banget sih lo gitu kali ya enggak sih cuman pas abis menikah nih ya jujur misalnya abis mandi kan terus ya nggak pakai baju gitu kan jadi abis mandinya nggak pakai baju waktu mandi pakai baju pakai baju Pak serius abis mandi kan ya nggak pakai juga nggak apa-apa aku udah alat iya ya awkward bro eh liat sana dulu malah butuh tapi itu canggung banget jangan-jangan kebawa kebiasaan lama kali masih ini setiap gua bukan ya enggak Kak soalnya aku tuh dulu waktu pacaran cukup banget oh cukup kayak lurus aja gitu ya udah aja enggak enggak inilah jadi canggung ya canggung kayak malu gitu emang sampe sekarang berarti sampe sekarang sampe sekarang Pak tapi dicoba biasain sih gitu caranya biasain gimana ya Pak mungkin kasih tips cara membiasakan diri ya Kak kalau saya sih udah karena mungkin lama ya udah kayak temen gitu udah kayak ya udah kentut ya sama mohon maaf ya kalau sama kayak dulu ya kentut-kentut sama buka baju ya buka baju gitu belum ada nggak ada rasa canggung lagi gitu ya kan dulu yang gua nanya kalo karena sudah saya biasain pada saat pacaran gitu oh udah dibiasain hahaha 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 bukan enggak enggak tapi ya aku pengen nanya nih sama Kelvin ini boleh pernah lihat sorry enggak apa-apa Kak Aduh seneng nih ditanya kalunya sampe dia cegukan iya tandanya ya tandanya ini berogit ya kamu kamu pernah gimana Kak iya hahaha kenapa sih gue jadi saltingnya mungkin apa yang ini iya ha 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 sepeda maaf sisi 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 sisi